Intro Hai mama mama masih bersama saya mama Suryaki Aminan di dapur mama Di menu berikutnya saya akan membuat bakso jamur goreng Mama di rumah setiap orang memang senang apa namanya bakso goreng Kali ini saya akan membuatnya dengan bahan dasar jamur Akan seperti apa hasilnya? Mari kita membuatnya Mama mama ini menu kedua yaitu jamur tirang Lalu ini minyak wijen Lalu ini melicah Lalu ini soda kue Lalu ini perasa jamur Lalu ini tepung serbab guna Lalu ini telur Mari mama kita mulai memasak Mari mama mama kita mulai memotong jamurnya Untuk jamur bakso goreng Potong seharus-harusnya Seperti ini Potong Ingat ya jangan pakai chop ataupun blender Akan berail dan rasa jamurnya akan kurang begitu enak Karena ada teman saya minta resepnya Lalu dia coba dengan pakai chopper Airnya berail dan rasa bakso nya kurang begitu sedap Jadi potong seperti ini seharus-harusnya Tidak perlu bentuknya Kalau jamurnya kurang segar Kadang-kadang setelah cuci belum dirisi yang benar Dia akan berair Kalau berair boleh ibu-ibu peras Supaya ntar teksturnya agak adet Hanya jamur tilam Kalau jamur yang lain bisa juga potongnya juga seperti ini Tapi rasanya beda-beda Saya pernah pakai jamur kancing Saya pernah pakai jamur yang lain Jamur yang jamur segernya hyoko juga bisa Beda-beda rasa ya Ini hari kebetulan kami pakai yang lebih Semua orang pakai dan lebih murah ya Semua karena supaya semua orang terjangkau seperti ini Potongnya makin halus Supaya terpadat ya Setelah itu kita uangin ke tempat yang akan kita pakai Mari kita taruhkan minyak wijen Minyak wijen yang sudah kita takar seperti ini Lalu kita supaya rata dulu Wah wanginya sudah berasa Lalu kita masukkan Ya ini perasa jamur Ya Perasa jamur Lalu kita masukkan soda kue Setengah sendok soda kue Setengah sendok teh ya Lalu merica Kalau saya senang mericanya banyakkan Lebih wangi ya Seperti ini Kalau kita yang ada senang daun bawang Boleh juga ditaruh Tapi saya sendiri tidak suka Jadi saya tidak pernah menaruh Seperti ini Setelah itu kita masukkan telur dulu Ya Dua biji telur Dengan Dua biji telur Dengan jamur 700 gram Lalu Tepung serba gunanya Atau maksina Bisa Atau tepung terigu juga bisa Ini kira-kira 250 gram Kita itu Kita bikin adonan Ayo mama-mama kita mulai menggoreng Bak sejamur Ya Supaya lebih Bagus Yaitu Kita panaskan dulu Minyaknya Tunggu agak panas Baru kita masukkan Yaitu Bakso Jamur Ya Selamat mencoba Ini sangat-sangat sehat Apinya jangan terlalu besar Supaya Matang sampai ke dalam Seperti ini Mama-mama Tidak Kalau di rumah Mama-mama Boleh pakai tangan ya Kalau merasa kurang kental Boleh tambahin tepungnya Terpung serbaguna Terpung serbaguna Ya Seperti ini Sampai menguning Dia sudah matang Ya Karena jamur termasuk Yang cepat matang ya Ya Ini mama-mama Semua adonan Kita Goreng Dengan dibentuk sesuai Dengan kesenangan kita Ya inilah jamur Bakso Yang harus dicoba Luar biasa enak Rasanya yang Sangat disenangin Anak cucu Ya Selamat mencoba Mama-mama Ini dia Bakso jamur goreng Sudah jadi Praktis Cara membuatnya Bahan yang digunakan Juga mudah Untuk didapatkan Selamat mencoba Mama-mama Kedua menu Sudah Mama Suriati Aminan Bagikan Di episode Kali ini Tempe Ulek Belado Dan Bakso Jamur goreng Terima kasih Sudah Menyaksikan Dapur Mama Untuk mengetahui Selanjutnya Semua Mama-mama Informasi Terbaru Yaitu Di Youtube Ataupun Instagram Daai Family Saya Mama Suriati Aminan Selamat Jumpa Sampai Ketemu Lagi Tung Sampai 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 Terima kasih.